Kita udah siap-siap mau ke Itaewon, mau jalan kaki karena deket banget di hotel. Tapi ternyata di Itaewon hektik banget, terus banyak orang yang kita dapet kayak semacam Amber Alert ya kan? Amber Alert, terus ada banyak yang casualties katanya. Ada human casualties, which means ada korban-korban manusia. Jadi kita ini gak tau masih depan hotel, masih nungguin sesdodo. Ini nanti kita lihat ya beritanya ya. Pesta Halloween yang menjadi tragedi di Itaewon, Korea Selatan telah menyebabkan 149 orang meninggal dunia. Bukan hanya dari warga lokal, sejumlah influencer Indonesia yang kebetulan sedang berada di sana pun menceritakan kengerian yang terjadi di kawasan Itaewon. Salah satunya, seleb gram dan pengusaha Jovi Adiguna. Dikutip dari tribun seleb, pada minggu 30 Oktober 2022, ia mengaku mendapatkan pesan peringatan darurat dari pemerintah Korea Selatan tepat sebelum berangkat ke Itaewon. Ia awalnya nampak bingung dengan keadaan. Dirinya sama sekali tak tahu apa yang terjadi sampai akhirnya ia mendapatkan peringatan dari Michimomo melalui DM Instagram. Melalui kabar ini, Jovi pun mengaku sangat terkejut. Meski tak jadi merapat ke kawasan Itaewon, ia pun memantau keadaan dengan berjalan-jalan di sekitar Itaewon. Jovi yang mengenakan outfit hitam terlihat berjalan-jalan sambil merekam keadaan sekitar. Ia mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya berencana pergi ke Itaewon lebih cepat. Namun, rencana itu gagal teraksana lantaran rombongannya kesulitan mencari makan. Meski demikian, hal ini justru sangat disyukurinya lantaran dirinya jadi terhindar dari tragedi Itaewon. Setelah menemukan restoran yang diinginkan, mereka justru harus menunggu selama 2,5 jam. Meski awalnya merasa kesal, ia kini merasa sangat beruntung. Karena terlalu lama menunggu makanan, malah jadi penyebab dirinya gagal ke Itaewon saat terjadinya tragedi. Untung kalau nggak kita dari tadi udah di Itaewon, puji Tuhan ujarnya. Dalam video itu pula, Jovi menunjukkan suasana jalanan yang masih dipenuhi ambulans berlalu lalang untuk menyelamatkan para korban. Guys, sumpah emang dasre jalannya Tuhan. Kita deh tadi tuh udah mau ke Itaewon, tapi kita tiba-tiba mau nyari pas masih di jalan-jalan. Mau cari tempat makan, mau nyari barbecue ayam. Tuh, lihat deh tadi. Tuh, mana? Tuh. Kita dari tadi mau ke Itaewon dari jam berapa, tapi kayak mau nyari makan dulu, nyari makan, nggak ketemu-ketemu. Terus abis dari situ, abis mau cari makan, sumpah sampai nggak fokus. Jadi tadi kita sempat mau cari makan, makan ayam. Terus tiba-tiba naut nemuin ayam barbecue gitu. Ada nih nih, satu kilometer. Jalan lah kita satu kilometer. Pas nyampe, apa coba? BBQ adalah basketball and volley. Jadi dia jual alat-alat volleyball, balik lagi tuh udah jalan satu kilometer. Balik lagi cepat-cepat ke arah sana, ke arah kita tadi awalnya datang. Karena di situ banyak berjejar makanan sebenarnya. Pas kita balik ke sana, akhirnya nemuin satu tempat. Terus makanannya keluar semuanya tuh full total kayak dua jam setengah deh. Jadi kayak kita ketahan di sana gitu loh. Untung kalau nggak kita dari tadi udah di... Iya kan kalau nggak berarti dari tadi kita harusnya udah di... Di Taewon. Di Taewon. Gila, untung dapet makannya lama. Kecil. Nunggu ramen aja dua jam. Terima kasih Tuhan, Oni tadi baik sekali.